Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya selamat datang di channel seotarot ya teman-teman ya kali ini kita akan melihat untuk prediksi pertandingan tentunya ya teman-teman ya yaitu dari La Liga 2024 ya itu antara Real Madrid versus Valadolid ya teman-teman ya jangan lupa untuk like komen dan subscribe ya teman-teman ya untuk update-an terbaru dari channel Mimin baik ya teman-teman kita akan lihat dalam versi kartu Uno ya teman-teman ya kartu Uno dan kartu tarot kita nah untuk kali ini yang akan kita lihat adalah merupakan sebuah analisis pertandingan bahwa dari Real Madrid pertandingan yang sebelumnya melawan Mallorca itu adalah skornya adalah satu sama untuk Real Madrid untuk saat ini ya teman-teman yaitu dari klasemen sementara yaitu berada di peringkat 10 besar ya untuk peringkat pertamanya adalah Barcelona baik ya kita masuk ke dalam tema kita untuk melihat suatu prediksi pertandingan yaitu antara Real Madrid versus Valadolid ya kita akan lihat dalam versi energi kartu Uno ya ini adalah merupakan sebuah hiburan semata saja jangan sampai teman-teman semua gagal paham terhadap apapun yang saya sampaikan anggaplah sebagai hiburan semata saja energi ini adalah berasal dari alam ya teman-teman ya untuk sebuah analisis-analisis pertandingan beserta prediksi pertandingan baik ya untuk operasi kita disini ya di sebelah kanan saya disini kita peruntukkan untuk Real Madrid dan di sebelah kiri saya kita peruntukkan untuk Valadolid ya ada dua kartu ya teman-teman ya ada dua kartu ya untuk kartu pertama adalah kartu untuk Real Madrid tentunya untuk Real Madrid mendapatkan poin berapa adalah satu, dua, dan satu ya itu adalah kalau kita jumlahkan menjadi angka empat angka empat adalah melambangkan satu angka adalah angka genap ya teman-temannya dalam urutannya memang angka empat adalah angka yang tiga selisihnya dari angka satu nah sedangkan untuk dari Valadolid ya teman-teman ya kita akan menjumlahkan angkanya adalah angka berapa yaitu adalah angka empat, empat, dan lima ya kalau kita jumlahkan menjadi angka sembilan ditambah sembilan ditambah empat ya teman-teman ya yaitu adalah tiga belas ya kalau kita mistikan menjadi angka empat ya sama ya teman-teman ya disini untuk Valadolid versus Real Madrid ya teman-teman itu adalah poinnya dalam versi kartu uno yang adalah sama ya bisa terjadi adalah skor yang titiknya sama juga bisa berakhir imbang ya teman-teman ya antara Real Madrid versus Valadolid bisa berakhir imbang ya tapi tidak menutup kemungkinan salah satu dari angka yang pencetusnya dalam suatu kartu ya itu kita akan bagi untuk kartu yang terakhir adalah kartu untuk penambah beberapa skor atau poin tertingginya dari pertandingan-pertandingan sebelumnya memang Real Madrid akan mengalami penurunan ya teman-teman ya dari pertandingannya tapi mereka sedang mengacak-acak suatu strategi pertandingan baik itu antara logaritma pertandingannya ya mereka mengacak-acak ya kita akan berikan kartu untuk teka kartu terakhirlah intinya seperti itu untuk Real Madrid angkanya adalah angka 3 sedangkan untuk Valadolid ya angka adalah angka 8 ya kalau kita jumlakan semuanya angka tadi adalah angka 13 disini adalah angka 13 ya kita tambah 8 13 ya 13 kalau kita tambah 8 adalah 21 kalau kita mestikan menjadi angka 3 angka 3 nah sedangkan kalau disini ya angka 2, angka 1, dan angka 1 ya itu jumlahnya 4 ditambah 3 adalah angka 7 ya angka 7 dan angka 3 ya itu otomatis adalah unggul dari tim dari Real Madrid ya teman-teman ya nah itu ya teman-teman semuanya itu adalah merupakan sebuah analisis versi kartu tarot dan kartu uno tentunya ini adalah merupakan sebuah hiburan semata saja baik ya teman-teman semuanya jangan lupa saksikan ya untuk update video terbaru lainnya dari channel SEO Tarot ya teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya teman-teman ya dan semuanya ini adalah merupakan sebuah hiburan semata saja jangan sampai teman-teman gagal paham terhadap apapun nantinya ya baik ya itu ya teman-teman ya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe itu ya teman-teman semuanya ya jika ada saya salah kata nantinya saya mohon maaf ya ya saya akhiri saja dengan mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati